. Head to Head Persebaya VS Persija Duel klasik antara Persebaya VS Persija akan tersaji pada pekan ke-22 BRI Liga 1 2023 per 24. Duel Persebaya VS Persija akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu, tanggal 9 Desember tahun 2023. Pertandingan ini menjadi momentum balas dendam Persebaya atas kekalahan mereka di putaran pertama. Bermain di markas Persija, pasukan bajul ijo tumbang dengan skor 1-0, jelang pertandingan, Persebaya harus diterpah kabar buruk. Pertama, Persebaya kemungkinan besar tidak akan didampingi pelatih mereka, Uston Nawawi. Uston Nawawi tengah mengikuti kursus pro-license yang berlangsung hingga tanggal 13 Desember tahun 2023. Kedua, back andalan mereka, Dusan Stefanovic dipastikan absen. Dusan Stefanovic menderita cedera pada pertandingan melawan Rans Nusantara Pekan sebelumnya. Tandem Jan-Victor itu harus menepi selama sebulan atau 4 pertandingan. Namun, nasib sial Persebaya terbayarkan dengan situasi sulit yang dialami Persija. Anak buah Thomas Doll tengah dilanda krisi kemenangan. Dalam dua laga terakhir, Maciej Gajos DKK selalu gagal memetik poin penuh alias seri. Peneyelesaian akhir dan kualitas bertahan menjadi masalah utama tim kebanggan Jakmania itu. Dilihat dari hasil 21 pertandingan, Persija masih lebih beruntung dari Persebaya. Persija berada di peringkat 9 dengan 28 poin, sedangkan Persebaya berada di peringkat 14 dengan 23 poin. Dilihat dari sembilan pertemuan terakhir kedua tim di Liga 1, Persebaya lebih superior. Persebaya mengantoni tiga kemenangan berbanding dengan dua kemenangan Persija. Sisanya berakhir imbang. Ovan bertekad ulangi kenangan manis lawan Persija. Pertandingan Persebaya melawan Persija Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023 menjadi momen spesial bagi gelandang bajol ijo Octavianus Fernando. Bagaimana tidak, musim 2018 silam ia pernah mencetak gol spektakuler ke gawang macan Kemayoran. Saat itu, menit ke-30 ia melakukan tendangan pelacing dari sisi kanan pertahanan Persija, langsung mengarah ke tiang jauh. Keeper Persija saat itu, Sahar Ginanjar, gagal mengantisipasi bola. Momen tersebut ingin ia ulangi di Laga Pekan ke-22 mendatang. Apalagi ia baru kembali berseragam bajol ijo setelah satu setengah musim hijrah ke tim lain. Tentunya, apalagi nanti support terbanyak, jadi gimana kita caranya punya motivasi lebih untuk meraih tiga poin itu penting, kata Ovan Sapaan Akrabnya. Pertemuan antara Persebaya dan Persija memikir rivalitas yang cukup panjang. Rivalitas bukan semata adugensi antar supporter, namun sejarah rivalitas sebagai dua tim yang paling banyak mengumpulkan trofi di kasta tertinggi di era perserikatan. Untuk itu, dalam beberapa hari ke depan menjelang pertandingan Ovan akan berkumpul dengan rekan lainnya untuk menyatukan tekat meraih poin penuh di kandang. Apalagi dalam enam laga terakhir belum meraih kemenangan. Manajemen siapkan 28 ribu lembar tiket Persebaya VS Persija. Bonek selaku supporter Persebaya Surabaya makin dibuat geram oleh setiap kebijakan yang mengaitkan tim kesayangan. Kali ini, giliran kebijakan penjualan tiket jelang Persebaya menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu-Tanggal 9 Desember tahun 2023. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan beberapa pihak terkait, selasa tanggal 5 Desember tahun 2023 Persebaya hanya melepas sebanyak 28 ribu lembar tiket untuk menyaksikan pertandingan syarat gengsi tersebut. Keputusan itu sangat disayangkan Bonek karena Persebaya sejatinya baru kembali ke Stadion GBT, setelah Stadion Kebanggaan Warga Surabaya ini digunakan sebagai salah satu venue Piala Dunia U17 2023. Kebijakan hanya melepas 28 ribu lembar tiket juga membuat Bonek diyakini bakal kesulitan membuat koreo yang bakal diciptakan ketika Green Force menjamu Persija di GBT nanti. Mereka memang memiliki rencana itu, yakni mengimbangi koreo yang dilakukan The Jakmania ketika Persija menjamu Persebaya pada putaran pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Para Bonek wajar geram karena jumlah tiket yang dilepas saat Persebaya menjamu Persija tak akan memenuhi Stadion GBT, karena kapasitas Stadion itu adalah 46.806 tempat duduk. Nasib sial menimpa Persebaya, Dusan Stefanovic absen lawan Persija. Persebaya harus kehilangan bek andalan mereka, Dusan Stefanovic. Dusan Stefanovic harus menepi sebulan lantaran cedera. Cedera Dusan Stefanovic didapat saat Persebaya bertandang ke markas Rans Nusantara dalam lanjutan BRI Liga 1 2023 per 24 pekan ke-21. Akibatnya, sang pemain dipastikan absen memperkuat Persebaya dalam duel klasik melawan Persija. Duel Persebaya VS Persija akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Sabtu, tanggal 9 Desember tahun 2023 mendatang. Dokter tim Persebaya, Ahmad Ridhovic menjelaskan Dusan Stefanovic mengalami cedera di bagian engkel. Kemarin kalau lihat dari reply atau penjelasan pemainnya, itu 50-50 bolanya. Terus engkelnya mengalami twist terkilir. Terus ya itu dia merasa sakit, kata Ahmad Ridhovic. Ahmad juga mengungkapkan jika cedera yang dialami Dusan Stefanovic tidak terlalu parah. Tim dokter terus memantau kondisi palang pintung bajul ijo setiap hari. Dusan Stefanovic juga tidak dilibatkan dalam sesi latihan. Sebagaimana diketahui, absennya pemain berpostur 186 cm ini menjadi kerugian tersendiri bagi Persebaya. 3.010 personel siap amankan pertandingan Persebaya VS Persija. Personel gabungan Polri, TNI, dan pemerintah kota Pemkot Surabaya sebanyak 3.010 personel disiagakan, untuk pengamanan pertandingan Persebaya melawan Persija. Lanjutan Liga 1 ini digelar di Stadion Gelora Bungtomo, GBT, Sabtu, tanggal 9 Desember tahun 2023. Pengamanan ini telah dibahas dalam rakor pengamanan bola di Mapol Restabes. Langkah ini sebagai antisipasi untuk mengamankan jalannya pertandingan. Seperti diketahui, rivalitas bajul ijo, julukan Persebaya, dengan macan kemayoran, julukan Persija, sangat tinggi. Kapol Restabes Surabaya Kombes Pol Pasmarois mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk memastikan kesiapan petugas keamanan yang akan dilibatkan. Tujuannya memastikan keamanan dan kenyamanan para penonton serta menjaga kelancaran jalannya pertandingan. Upaya ini dilakukan agar tidak ada celah bagi orang yang berniat mengganggu ketertiban jalannya pertandingan tersebut. Terpisah, kasih umas Pol Restabes Surabaya AKP Haryokowidi mengimbau, masyarakat untuk tetap mematuhi aturan dan petunjuk dari petugas maupun panitia pertandingan selama berada di GBT. Ia kembali mengingatkan bahwa barang-barang berbahaya seperti flare, petasan, kembang api, senjata tajam-sajam narkoba, dan miras dilarang masuk ke dalam stadion. Bajul Ijo kembali ke rumah, kans menangkan El Clasico. Kabar gembira bagi para bonek mania, pertandingan persebaya selanjutnya mereka akan kembali pulang. Ia, persebaya Surabaya telah mengantongi izin untuk kembali bertanding di kandang, stadion gelora Bung Tomo. Menariknya, Laga kembali pulang ke GBT disambut dengan pertandingan El Clasico Persebaya VS Persija Jakarta. Pertandingan tersebut akan digelar pada Sabtu, tanggal 9 Desember tahun 2023, jam 15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan Pekan 22 Liga 1 tersebut membuka kesempatan persebaya Surabaya untuk segera bangkit. Diketahui persebaya Surabaya tengah dalam kondisi melempem sejak akhir September tahun 2023 lalu. Bajul Ijo belum pernah merasakan kemenangan dalam enam pertandingan terakhir. Kemenangan terakhir yang persebaya dapat saat menjamu Arema FC pada tanggal 23 September tahun 2023 lalu. Selanjutnya, persebaya hanya imbang dua kali, dan empat laga lainnya berakhir dengan kekalahan memilukan. Alhasil persebaya hanya makin dekat dengan zona degradasi. Persebaya duduk di posisi 14 dengan raihan 23 poin. Selisih 5 poin dengan Arema FC yang singgah di zona merah. Pergantian pelatih hingga perombakan pemain asing sudah persebaya lakukan demi mengusung kebangkitan. Amunisi baru memang baru diaplikasikan persebaya saat bentrok dengan Rans Nusantara. Hasilnya, Bajul Ijo hanya bisa berbagi poin dengan Rans Nusantara. Terima kasih telah menonton!